Halo sahabat-sahabat Belbis, ketemu lagi sama saya Meriza dalam program Belbis, belajar bisnis on Radio K.L.I. Sahabat-sahabat, kemarin saya punya cerita gitu, ketemu dengan seorang pengusaha fashion. Dia mengalami kondisi di mana bisnis dia kena surat peringatan. Coba bayangkan, ini akan menjadi sebuah masalah. Kenapa? Dia bukan perusahaan yang ecek-ecek lagi. Sudah memiliki CV, artinya badan hukumnya sudah, punya karyawan, punya reseller yang tersebar di Indonesia. Tidak, akan tetapi ada surat yang dia terima dari kantor pajak. Apa yang sahabat-sahabat bayangkan kalau terima surat dari kantor pajak? Bisa jadi ini pemberitahuan bahwa sahabat-sahabat lancar? Tidak mungkin. Kenapa sepanjang lancar pajak kita tidak ada pemberitahuan kita? Tidak ada apa masalah itu? Pilihan yang kedua adalah, kita ada masalah dengan laporan pajak. Oh, ketika saya tanya, memang itu. Dia beberapa bulan terlambat memberikan laporan pajak. Dulu, sebelum dia berbentuk badan hukum CV, tidak masalah. Dia tidak perlu laporan. Ketika dia sudah memiliki CV, dia wajib memberikan laporan setiap bulan. Nah, loh, bagaimana? Kebayangkan, susahnya, ini bicara reputasi, bicara brain image, bicara persepsi, bicara citra kita di pasar. Nah, bagi saya sebagai pebisnis, ini menjadi penting. Apalagi dalam konteks bisnis kita ingin good to great. Bagaimana bisnis kita menjadi besar, tidak hanya good. Pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan atau kita bayarkan kepada negara. Apalagi kita sudah berbadan hukum. Tidak ada alasan buat para entrepreneur untuk melihat halnya. Artinya apa? Tidak mengabaikan itu pajak. Saya sendiri juga melakukan hal yang sama. Setiap bulan laporan pajak. Meskipun seringkali kita tidak ada transaksi, tapi pajak itu harus kita lakukan. Dalam konteks ini, ada yang kita bangun dalam persepsi kita bahwa pajak bukanlah sebuah kendala buat kita membesarkan bisnis. Pajak bukan kendala buat kita membuat kita menjadi great. Tetapi kita balik ke mindset kita. Pajak harus menjadi sebuah cara buat kita untuk membesarkan perusahaan kita. Kenapa? Ini kuncinya. Dalam konteks pajak, ini menjadi sebuah dasar buat seorang pebisnis untuk benar-benar memberikan akuntabilitas terhadap bisnis mereka. Dalam hitung-hitungan bisnis dia, sebagai warga negara, dia harus bisa menjalankan kewajiban ke negara. Yaitu membayar pajak. Sadar, tidak sadar, ini sudah kita lakukan sebenarnya. Tapi seringkali hanya berusaha di sini. Yang kedua, dengan pajak itu melatih disiplin kita, melatih mental kita untuk bagaimana menjalankan bisnis dengan benar kita. Seringkali banyak orang yang menunggak pajak. Yang saya lihat adalah mental dia berubah. Kenapa? Dalam perhitungan biaya, dalam pelaksanaan bisnis, dia seringkali mengabaikan etika. Pajak, ini mendidik kita untuk tetap menjaga aturan-aturan, untuk menjalankan aturan yang sedangkan oleh negara. Disinilah challenge-nya. Kalau bagi saya, kita sebagai pebisnis sudah harus merubah mindset kita, cara pandang kita. Bahwa pajak itu menjadi sebuah upaya kita untuk bisa membesarkan bisnis kita. Dengan cara apa? Tahat aturan. Tahat aturan inilah awal buat kita merubah bagaimana pola pikir kita dalam menjalankan bisnis. Ada lingkungan yang harus kita tetapi atau harus patuhi. Ketika ini sudah kita patuhi, maka kesanannya dalam perintuan harga, kita mempertimbangkan pajak. Dalam memberikan laporan bulanan, kita bikin pajak. Laporan tahunan, SPT badan, kita laporkan pajak. Nah, dari sinilah pembentukan karakter kita, bagaimana kita menjadi seorang pebisnis yang benar-benar sebaik kepada peraturan pemerintah sebagai upaya kita membangun bisnis kita dari good to great. Maka dari itu, yuk kita jalankan kelajiban kita pajak. Yuk kita manfaatkan mindset kita, bahwa pajak adalah upaya kita untuk membesarkan. Demikian, sahabat-sahabat Belbis, materi kita bagaimana kita harus saat pajak sebagai upaya kita membesarkan bisnis dari good to great. Sampai ketemu lagi sama saya, Denizah Henry, dalam program Belbis on Radio, selain. Terima kasih telah menonton!